Kusuma kembali hadir menjumpai Anda di Fokus Pagi hari ini edisi Rabu 6 Juni 2022. Fokus Pagi hadir menemani kita semua dalam 1,5 jam ke depan dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi yang pertama dari kebakaran di Jakarta, pemirsa. Lagi-lagi korsleting listrik diduga menjadi penyebab kebakaran di bukota. Sebuah ruko yang dijadikan kator ekspedisi di kawasan Tambora, Jakarta Parat hangus terbakar. Sementara di kawasan Kembangan, sebuah rumah dua lantai juga ludes di lalap api. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, sebuah minibus di Medan Sumatera Utara terbakar hingga membuat panik warga. Sementara di Jakarta, sebuah menara stasiun pemayar jaringan telekomunikasi yang berada di tengah permukiman warga di Keramat Jati, Jakarta Timur juga hangus terbakar. Nilainnya pemirsa tujuh janin yang dikemas dalam box plastik ditemukan di dalam kamar indeko seorang perawat di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan juga pengejaran terhadap pemilik kamar yang diduga berada di luar Sulawesi Selatan. Hingga dengan pengemudi truk di Lumacang, Jawa Timur terlibat kericuhan. Sementara adu dorong ratusan ibu-ibu dengan petugas Sapol PP mewarnai pembongkaran portal di kawasan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Penyelidikan yang menimpa puluhan korban di Bandung, Jawa Barat masih diusut polisi. Penyelidikan dilakukan menyusul adanya puluhan wanita yang mendatangi penyelenggara arisan untuk menagih uang yang mereka tabung mencapai miliaran rupiah. Sejumlah laporan menarik masih akan hadir, Roseko naikkan ibadah sholat subuh, khususnya bagi Anda warga Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Subnit Narkoba Pol Saek Taman Sari megerebak beberapa kontrakan yang diindikasi sebagai tempat peredaran narkoba di Jalan Safir, Kompleks Ambon Cengkare, Jakarta Barat. Polisi menemukan beberapa klip narkotika jenis sabu, alat hisap sabu, timbangan, uang tunai sekitar 30 juta rupiah, serta senjata tajam. Terjaring dalam operasi penertiban di kota Cirebon, Jawa Barat. Sementara di Jakarta sejumlah sepeda motor yang parkir sebarangan diangkut paksa petugas. Beliung melanda wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat peristiwa itu sebuah rumah roboh dan tiga orang terluka akibat tertimpa material bangunan rumah. Dan yang terus mengguyur kawasan Pandai Glang, sejumlah rumah warga tergerus longsor. Bahkan halaman belakang rumah ambles dalam delapan meter. Piar tebing seorang pengunjung tempat wisata air terjun Cobandi, Pasuruan, Jawa Timur, terpeleset lalu terjatuh dari ketinggian sekitar 50 meter. Timser menemukan korban dalam kondisi tak bernyawa di kolam air terjun. Demi mendapat konten untuk media sosial, seorang pengunjung kebun binatang Kasang Kulim di Kabupaten Kampar, Riau, nyaris celaka. Menerobos pagar pembatas pengunjung untuk mendekat ke kandang orangutan, ia justru jadi bulan-bulanan seekor orangutan yang menarik dan memeluk erat kakinya. Idul adha pengawasan pengiriman ternak dari Bali ke Pulau Jawa kian di Perketat. Petugas gabungan menggelar sweeping truk pengangkut ternak di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur. Dari informasi pasar, semua harga jenis cabai ini mengalami kenaikan yang drastis di pasar tradisional Senen Jakarta Pusat. Kondisi tersebut membuat para pedagang mengeluh karena mengalami penurunan omset penjualan. Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengunjungi sejumlah pasar tradisional di Jakarta hari selasa kemarin. Mendak mengecek harga minyak goreng curah di pasaran. Nah, laporan tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Jangan lupa untuk tetap kencangkan prokes. Dan kita juga dapat menyisikan info terkini, cegak corona hanya di video. Caranya? Unduh aplikasinya sekarang. Dan pemirsa, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, hitam gratis. Bagi waktu semua melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama yayasan pun diamal peduli kasih. Karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Dan menyelesaikan, tiga hari lagi turnamen terbesar Piala Presiden 2022. Mulai tanggal 11 Juni sampai 17 Juli pada pukul 15.30 dan 20 waktu Indonesia. Bagian Barat, live eksklusif hanya di Indonesia dan video. Iya, usli tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwipus Suma. Dan saya Jimmy Darusman. Kami pamit, selamat pagi, selamat mulai di bidang Anda. Sampai jumpa.